Hei, Mokubang, balik lagi di Mokuno Nippo Aku lagi ada di Kyoto, stasiun Kyoto Dan lagi jemput papa Papa baru pulang kerja, terus di belakang ada mama juga sama Shacho Hai, masa yang panjang Oke, mari kita pergi Kita mau langsung jalan-jalan ya Oke Let's go Yo, Mokubang Yang request minta jalan sama mertua cewek sama mertua cowok Akhirnya gua tepatin janji Apa ini tiket? Oke Empat orang Udah beli tiket? Sekarang tinggal masuk Satu tiketnya 500 yen Foto Foto Oke Itu satu ajaran Buddha yang paling besar yang ada di Jepang Ya udah, kita lihat aja di atas hadapan ya Yang penting hari ini kita mau bahagiain mertua Mama sama papa Lope, Lope Lope, Lope Lope, Lope Lope, Lope Lope Lope, Lope senang gak sama mama papa kesini iya senang senang banget kan iya ini trip keluarga trip keluarga trip keluarga itu kemanapun tuh gak masalah yang penting tuh bahagia lokasinya kayak gini ini ada artinya ini kayak orangnya duduk kayak gini mana kayak gini oh kayak gini oh gitu iya jadi ini kakinya tangan tangan ini jantung Oh begitu jantung yang di atas itu aku sih kurang paham ya gua guys pemandangannya luar biasa ini lihat pohon-pohon kayak damai gitu kalau bahasa Jepangnya itu hewa damai aku sih senang banget ini balik lagi itu karena ini orang tua nih dua gua senang banget jadi ya aku senang banget cuci tangan dulu saja bukan buat diminum loh ada tulisannya akhirnya dingin banget keluar otomatis keren keren nanti slipper dulu baru masuk tuh sepatunya bawa masing-masing kacau juga ada orang lagi belajar itu kayaknya tentang sejarah bangunan ini kayaknya Oh ini ruangan apa saja Oh ada bunga-bunganya di atas ada ukiran ruangan gila ah ruangan buat terima tamu buat acara gitu Iya gitu gede banget ini nih nih di tangga ini ya mereka bersih-bersihnya pakai itu loh bukan pakai pel tapi pakai tangan gitu pakai kain ya di sini semuanya juga sama disini juga semua semua lantai ini kalian nggak akan percaya lihat tuh mertuaku tuh bapak sama ibu itu foto-foto boneka coba mamang punya boneka sebelum aku lahir dia dia punya ini mana bonekanya udah masuk boneka-boneka sebelum lahir sebelum cacau lahir tuh namanya siapa namanya ken ken sang ken sang emang keluarganya begini ya maklum aja kalau pagi-pagi satu orang dari-dari di sini 6 pake sini gitu ini buat bangunan namanya bangunan biksu ya biksu kayak alarm gitu kan iya gitu ada alam satu orang lewat tangga ini kling 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 gitu ya gitu nah kebel kan Iya kalau tidur itu juga tinggi lewat jalan ini juga mau pakai bel juga waktunya tidur gitu nggak tidur jangan lari nggak boleh lari ya gitu siapa yang tidur sampai lari semua orang berdoa kita berdoa juga ya buku pun yang sering tanya tentang agama di Jepang tuh ada umumnya ada dua agama 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 Shinto sama agama Buddha yang Kristen juga ada sih kalau agama Buddha ya begini tempat meeting tempat meeting tempat meeting ternyata kayak gini bukan tempat berdoa kiranya tempat berdoa iya tempat meeting luar biasa ini mungkin ada ini pakai zoom gitu ini jatuh juga sama aja ini ini keluar ke bertiga ini gimana ini bonekanya di foto-foto lagi coba ini tempat apaan coba kayak beginian banyak banget kayak ini loh zaman dulu orang Cina gitu kalau meninggal gitu dikasih kayak beginian tuh ada nama-namanya pohonnya udah berlumut gini aduh 500 tahun yang lalu nih pohonnya udah capek keliling-keliling waktunya dessert time kita makan dulu ya makan puding berempat makan puding dulu itadakimasu itadakimasu selamat makan selamat makan selamat makan hmm doko? hmm wow ummm 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 emeg ummm 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 m um um mantep ini, gila masanannya gila, cocok serius enak banget ini ini namanya udang manis, terus ini ada ikan piting, sama ada maguro juga selamat menikmati enak 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 habis makan ini, jalan-jalan di pasar kagetnya, pasar kaget lagi pasar sederhana ya suasananya begini ya masih pandemi corona, ada sih orang datang tapi gak terlalu banyak tapi toko-toko masih buka sih, kayak biasa kayaknya nyampe-nyampe di pantai tanjung tanjung wah, kenceng banget lihat keren keren ya, kayak di bali iya ya gitu ya rasanya mantep ya buku pong itu dulu vlog kali ini, jalan-jalan sama mertua yang nungguin vlog barang mertua, cewek sama cowok mama sama papa, akhirnya kita udah kabulin permintaan buku pong ini anginnya kenceng banget ya jadi sampai disini dulu selalu pesan kita, jangan lupa bahagia thanks for watching and always be smart and bye-bye chung chung hu hu Terima kasih telah menonton!